lihat orang itu mulai kepanasan ketika melihat keberhasilan dan juga kebaikan dalam diri kamu halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu temanku dan sahabatku terima kasih masih setia di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading lihat orang itu semakin panas semakin sakit hati melihat kebaikan yang ada di dalam diri kamu nah seperti apa yang muncul dan seperti apa yang akan terjadi yuk langsung saja kita lihat seperti apa kondisi yang terjadi saat ini memang kamu juga sudah mulai menunjukkan ya sisi keberanian yang ada di dalam diri kamu memang kalau bisa dikatakan apakah ada masalah iya secara personal kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang muncul ada masalah inilah ada masalah itulah dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk mendapatkan beberapa energi-energi yang baik dan juga merasakan adanya beberapa energi yang positif yang terus muncul di dalam diri kamu sehingga dengan keberanian yang ada dan kemampuan kamu dalam menyelesaikan masalah tentu ini juga membuat mereka itu kaget gitu loh mereka itu gak nyangka dalam kondisi yang dimana kamu ternyata kok bisa gitu loh kamu kok mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini ya memang dalam kondisi yang terjadi kau pun juga secara personal sedang merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang memang betul-betul sedang merasakan adanya beberapa situasi yang memang sedang bermasalah tapi disini apakah kamu dalam kondisi yang mampu ya pasti kamu mampu pasti kamu disini bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kondisi diri kamu sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini kamu pun juga secara personal tidak perlu terlalu ada kekhawatiran tidak perlu terlalu ada ketakutan-ketakutan yang terjadi secara berlebihan karena saya rasa juga semakin kesini kamu juga semakin mendapatkan beberapa energi-energi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi dan kemudian di posisi yang berikutnya secara roda kehidupan nasib kamu itu juga akan semakin baik sehingga ketika kamu terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang muncul ketika kamu terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang terjadi tentu ini juga nanti akan menghadirkan beberapa situasi yang dimana seseorang itu tidak merasa puas ada beberapa seseorang yang tidak terpuaskan dengan kondisi kamu sehingga kalau bisa dikatakan memang dalam konteks saat ini kamu melihat sendiri ada orang yang memang ketika kamu mendapatkan kebaikan ketika kamu mendapatkan berkah mereka dalam kondisi yang kepanasan mereka dalam kondisi yang memang juga dalam kondisi yang memang juga merasakan adanya situasi yang tidak ikhlas mereka itu iri mereka itu sirik dengan apa yang ada di dalam diri kamu dengki penyakit hati yang ada di dalam diri mereka dan itu cukup nampak sekali mereka nampak sekali dalam kondisi yang betul-betul tidak suka iri dengki dengan apa yang menjadi pencapaian kamu padahal kalau bisa dikatakan pencapaian kamu ini juga tanpa campur tangan dia tanpa bantuan dia kamu tidak menyusahkan dia tapi ya selalu saja ada beberapa pihak selalu saja ada beberapa orang yang memang tapiatnya seperti itu sehingga apa dalam kondisi saat ini ya sudah dibiarkan saja sekarang ini yang terpenting adalah kamu juga terus bisa untuk merasakan adanya hal-hal baik dan juga terus merasakan adanya beberapa hal positif yang ada di dalam posisi diri kamu terlebih dahulu sehingga dengan kamu bisa untuk merasakan situasi yang positif dalam diri kamu saya rasa kamu juga akan lebih bisa untuk menikmati sisi kehidupan kamu yang jauh lebih baik dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga tidak usah terlalu ada kecemasan yang terlalu berlebihan sehingga dalam kondisi saat ini kamu juga sudah mulai bisa untuk bertemu dengan beberapa situasi-situasi yang saya rasa juga sudah mulai mendapatkan beberapa keadaan-keadaan yang bagus yang ada di dalam posisi diri kamu dan ingat kamu disini juga tidak perlu ada ketakutan dan juga tidak perlu ada kekhawatiran yang harus dikhawatirkan secara berlebihan toh juga dalam posisi saat ini kamu juga masih bisa untuk merasakan adanya beberapa energi-energi yang baik dan juga bisa merasakan adanya beberapa energi positif yang ada di dalam posisi diri kamu dan kemudian situasi yang terjadi hati-hati juga mereka pun juga bisa untuk memfitnah kamu sehingga kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan fitnah-fitnah yang akan mereka berikan kepada diri kamu karena memang kalau diberikan satu situasi yang terjadi saat ini mereka pun juga akan terus memfitnah kamu mereka akan memfitnah kamu ini memfitnah kamu itu dan sebagainya sehingga omongan-omongan negatif mereka itu juga akan terus muncul sehingga kalau bisa dikatakan saat ini yang memang dalam kondisi yang terjadi kamu juga harus betul-betul bisa untuk lebih aware dan juga harus betul-betul bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi saat ini karena kalau kamu tidak aware kalau kamu tidak waspada ya maka nanti juga akan malah menjadi perkara tersendiri bagi diri kamu secara keseluruhan jadi ya saya rasa itu juga merupakan situasi yang harus bisa untuk lebih diperhatikan juga untuk diri kamu secara keseluruhan dan kemudian dalam situasi yang terjadi pokoknya tetap tunjukkan rendah hati kamu kamu juga jangan sombong kamu juga jangan jumawa dengan beberapa keadaan-keadaan yang sudah kamu dapatkan karena ketika kamu terlalu sombong ketika kamu terlalu jumawa ini juga nanti malah akan menimbulkan beberapa masalah-masalah yang tidak baik yang akan terjadi di dalam kondisi diri kamu secara menyeluruh jadi tetap tenang tetap sabar dan tetap rendah hati dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul karena dengan kebesar rendah hati tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang bagus yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu dan ingat dalam situasi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga tidak boleh terlalu emosional ketika menghadapi beberapa emosi-emosi yang muncul karena ketika kamu terlalu emosional tentunya juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak bagus yang ada di dalam diri kamu dan bersyukur sekarang kamu juga sudah mulai merasakan adanya beberapa energi yang baik dan juga sudah mulai merasakan adanya beberapa energi-energi yang cukup positif yang ada di dalam posisi diri kamu sehingga dalam situasi kedepannya kamu tidak perlu ada kecemasan yang harus dicemaskan secara berlebihan dan kemudian juga dalam situasi yang terjadi berikutnya kamu juga tidak usah terlalu khawatir karena posisi kamu juga serba kecukupan walaupun ada orang yang kepanasan tapi yang jelas kamu saat ini sedang serba kecukupan atas segala situasi yang ada di dalam posisi diri kamu nah kurang lebih seperti ini situasi yang muncul situasi yang terjadi sekian terima kasih tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman yang beruntung menemukan video ini selamat menikmati